Video kali ini khusus buat kamu, cowok yang beneran nih, pengen mengubah hidup kamu, urusan cinta, sosial, banyak hal Yes, ini video buat kamu Dan 20 tahun ke atas, kalau masih di bawah itu, kamu cewek, kamu gak pengen mengubah gaya kamu dalam bersosial, dalam bercinta dengan cewek Skip aja video ini Betul, kali ini aku khusus bakal membahas tentang kelas paling komplit, yaitu BDSM Class alias BDS Miracle Class Kelas yang udah aku bikin sejak 2015 dan sudah diikuti dan mengubah ratusan pria di Indonesia Baik offline maupun online Jadi, aku bakal baca ini dari web dan aku kasih komentar Tentu saja webnya apa, BDSM Class Honjimilagro.com Slash BDSM Buat kamu yang males baca, kamu bisa nonton video ini Sehingga kamu lebih memastikan diri lagi untuk gabung di kelas Sekali untuk selamanya No subscribe, no offline, online Semua materi bisa kamu download, bayar sekali untuk selamanya Honjimilagro, BDSM Class Win, work out Terima kasih sudah menonton video ini Dengan materi yang bakal di update berkala di grup materi tanpa biaya tambahan selamanya Jadi ketika kamu sudah join group, ada grup materi diskusi, di grup materi bakal aku kasih update Sebulan bisa sekali, dua kali, tiga kali tergantung mood Honjimilagro Dan itu udah gratis selamanya BDSM Miracle Class Kelas yang akan mengubahmu jadi lebih kuat, lebih berani dan lebih nakal selamanya Karena ketika kamu sudah masuk nih kelas BDSM dan kamu pelajari materinya Itu bakalan bener nih mengubah pemikiran kamu Mengubah gaya hidup kamu sehingga kamu bakal Boom, masuk pintu Udah kamu tinggal lanjut jalan seenak kamu mau kemana BDSM Class Bro Coba tanya ke dirimu dan jawab jujur pertanyaan ini Merasa belum menjadi seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang meluap-luap Oh iya, kenapa aku tanya kayak gitu? Karena percaya diri itu adalah hal modal yang sangat penting ketika kamu pengen membangun diri kamu menjadi lebih kuat Mau itu PDKT, jelas, tanpa PD Ada cewek di situ kamu mau deketin, takut Mau nyamperin, takut Mau chat duluan, mau ngajak jalan duluan, takut Karena apa? Karena nggak pede Begitu juga ketika kamu ingin bersosial Kamu nggak pede, kelar urusan Pacaran butuh pede, jelas butuh pede Kalau kamu nggak percaya diri, kamu bakal jadi insecure Kamu bakal ketakutan terus cewek kamu mau kemana, mau gimana itu Kamu takut terus Sehingga itu akan membuat kamu nggak nyaman dan pasangan kamu juga malah bisa jadi nggak nyaman Move on, butuh pede, jelas Ketika kamu putus ya, diputusin, ditinggalin Terus kamu ngerasa nggak percaya diri Kamu ngerasa takut, kamu ngerasa galau, kamu ngerasa rapuh sendirian Kepercayaan diri kamu hancur, kamu bakal lebih susah move on So, PDSM Class ini cocok buat siapa? Mau kamu PDKT, pacaran, putus cinta, move on Sangat amat bisa kamu pakai dan terapkan selamanya Merasa masih sering menemukan hambatan dalam PDKT yang membuatmu berputar-putar disitu saja Ya, cowok banyak yang PDKT lama Sampai susah dibedain nih PDKT atau kredit motor atau bahkan kredit rumah Begitu-begitu diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi Kok logikanya nggak dipakai? Ketika kamu coba 1, 2, 3, 5 kali gagal Ya diubah caranya Nah, sebelum kita mengubah caranya Tentu saja diubah mindsetnya Tenang, di BDSM ada 29 mindset nih Rasa susah untuk meningkatkan hubungan ke level yang lebih intim Dengan cara yang halus dan minim kegagalan Biasanya nih, banyak cowok PDKT mentok di friendzone doang Mau lebih intim, susah Gue kasih tau caranya Gue kasih tau caranya gimana biar kamu bisa lebih intim dengan dia dengan cara yang halus Bahkan, dia yang meminta keintiman sama kamu bro Bada SM Class Ingin membuat dia tetap memikirkan kamu walaupun kamu sedang tidak bersamanya Kamu cewek, cewek lagi dimana? Dia bakal keingetan kamu, dia bakal kepikiran kamu Dia bakal terbayang-bayang sosokmu berdansa-dansa di pikirannya Ada caranya, ada halus Halus bro Ngeri, ngeri, ngeri Ingin menjadi seorang badass Bukan sekadar bad boy Ataupun nice guy bahkan Yang penuh daya tarik ajaib Jadi, namanya aja badass, miracle class Kamu bakal kukasih tau gimana cara jadi seorang Badass Bukan bad boy Bukan nice guy Bukan beta Sigma Konsta Apalah itu, aku gak tau Tapi bukan itu This is badass bro This is different Cobain, kamu bakal tau bedanya Update jumlah member BDSM class Januari 2023 Oh ya, buat kamu yang belum tau Aku dulu bikin BDSM ini offline Jadi aku ngajar ke kota-kota offline Selama 8 jam, 6 jam Di tahun 2020 Aku bikin secara online Dan online ini Sementara Membernya sampai Januari 2023 244 member Kamu bisa ambil keuntungan loh dari situ Mumpung, belum seribu member Mumpung, belum sepuluh ribu member Kamu punya kesempatan gede nih Ladang kamu gede banget Ketika kamu ikutan BDSM class Karena masih sangat amat sedikit Cowok yang ngerti ini Paham ini Praktik secara konsisten Gila gak tuh Kalo kamu nunggu Sepuluh tahun lagi buat join Mungkin membernya udah seribu atau sepuluh ribu Wah Bakal semakin kecil nih Ladang kamu nih Right? Apa aja sih materinya Bab satu Mindset Di kelas offline Aku ngasih tau sekitar Enam sampai delapan Atau sepuluh mindset Di online Aku kasih tau Enam belas mindset Bahkan Aku tambahin jadi Dua puluh sembilan mindset Tentang Cowok Cewek Seks Cinta Dan hal-hal seputar itu Dimana Banyak orang Ngikut bab satu aja Pelajari bab satu aja Jadi langsung Boom Honji Bab satu gila Honji Bab satu Aku sudah berubah Honji Hanya pelajari bab satu Aku sudah berubah Honji Hanya dari bab satu Aku tahu banyak kesalahan Yang sudah aku lakukan dulu Dan itu jadi wajar Kenapa cewek Susah tertarik sama kamu Cewek ketika kamu PDKT-in Awalnya mau Abis itu kabur Cewek ketika pacaran Gak bertahan lama Karena banyak orang Gak memakai Apa yang ada di bab satu ini 29 loh Gila gak tuh Itu mindset yang kamu tanamkan Kepake Dari kamu PDKT Pacaran Nikah Puluhan tahun ke depan Selama kamu masih Dengan yang namanya cewek Itu bakal kepake Investasi seumur hidup Sekali untuk selamanya Gila ajaib Apa aja yang kamu pelajari Di BDS Mindset ini Cara membuat dirimu Menjadi lebih menarik Dan lebih mudah disukai Oleh lawan jenis Sangat amat simpel Bahkan hanya dari mindset aja Mindset kamu benar Mindset kamu praktik Yang disini Kamu akan lebih mudah loh Disukai sama cewek-cewek Hanya dari mindset Belum yang lain-lain Mengapa PDKT yang ribet Lama dan menghabiskan Banyak hal Itu malah gak baik Banyak cowok PDKT Lama Ngasih macem-macem Menghabiskan waktu Tenaga, uang, pikiran Untuk cewek Dan hasilnya gak oke Gue kasih tau Gak bagus kenapa Dan bagaimana yang bagus Bagaimana membuat cewek Ketika kamu PDKT Malah dia Yang suka sama kamu Yang tertarik sama kamu Yang menghabiskan Waktu, tenaga, uang, pikiran Buat kamu Bagaimana cara Menilai wanita yang benar nih Kadang cowok bingung Ketika PDKT sama cewek Pacaran sama cewek Deketan sama cewek Itu dia bingung nih cowok Ini maksudnya cewek apa sih Kok cewek itu susah dimengerti Gue kasih tau nih caranya Bagaimana agar kamu bisa Lebih mengerti wanita Menilai wanita Sehingga kamu ke depan gak pusing Gak bingung lagi Dengan yang namanya Cewek Mengapa rangsangan secara psikologi Lebih penting dan mematikan Dibandingkan Sekadar rangsangan fisik Kalau kamu cuma belajar rangsangan fisik Alah anak SD, anak SMP Gampang lah bisa Tapi rangsangan secara psikologi Secara otaknya Ini yang gak banyak cowok ngerti Ini yang gak banyak cowok bisa Dimana ketika kamu ngerti Kamu bisa Boom Dia Bakal nempel ketagihan sama kamu bro Rangsang otaknya Bukan cuma sekadar badannya BDSM class Penyebab selingkuh dan bagaimana Cara meminimalkan pasangan kamu Untuk tidak selingkuh Gue kasih tau nih Alasan apa aja sih cewek selingkuh Dan tentu saja ketika kamu sudah tau Kamu belajar BDSM Kamu bakal meminimalkan kemungkinan pasangan kamu Untuk selingkuh Wah Yakin nih masih belum tertarik untuk join Oke Kita lanjut di bab kedua Bab dua BDSM qualities Kualitas-kualitas apa saja sih Yang ketika kamu sebagai cowok miliki Udah pasti Otomatis menarik Bagi Kebanyakan cewek Dijamin Apa yang membuat Wanita langsung menyukaimu Ketika dia tau bahwa kamu memilikinya Bukan uang tentu saja No Bukan uang bro Bukan uang Tapi apa BDSM class lah Masa kalau saya tau disini Gak boleh Masih banyak Kamu bisa baca di web sendiri Ini bakal panjang banget Kalau aku jelasin satu-satu Kita masuk di Bab tiga BDS weapon Senjata-senjata seorang BDS Apa aja sih Total ada 14 senjata loh 14 senjata utama Yang kamu bisa pakai Ketika PDKT pacaran Yang berhubungan dengan cewek Mau kamu pakai di chatting Telepon ketemuan Ngedate Bisa kamu pakai 14 senjata ini Salah satu senjatanya adalah The speak 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 Iblis Bukan dengan kalimat-kalimat canggih Kalimat-kalimat hapalan Kalimat-kalimat yang Sekali kamu keluarin Habis itu kamu bingung Mau ngeluarin kalimat apa lagi No Di BDSM kita gak ngajarin Kalimat-kalimat hapalan Jadi kalau kamu pengen Belajar kalimat hapalan Gak dari sini Karena Ketika hapalan kamu habis Kelar urusan Ini bukan kalimat hapalan Ini teknik-teknik Yang menyerang otak dia Yang memanfaatkan celah Di otak cewek Agar dia ngerasa Wow Ini cowok Wow Dan hebatnya Tanpa dia sadari Uh Ngeri bro Apa saja yang kamu pelajari Di BDSM Salah satunya Mengapa Fake it till you make it Itu Buruk Gak akan membawa kamu Kemana-mana Dan Justru berbahaya Kalau kamu denger kata motivator Fake it till you make it Fake it till you make it Fake it till you make it No 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 And no Di BDSM class Kita sangat tidak Fake it till you make it Tapi memang Fake it till you make it Doesn't work Bagi kebanyakan Orang So Apa yang Works Senjata yang bisa Membuat dirimu Secara otomatis Menjadi lebih menarik Dan lebih diinginkan Tanpa disadari Yang ngeri itu Tanpa disadarinya Itu loh Ketika kamu memakai BDSM Ilmu-ilmu yang kuajarin Di BDSM Cewek bakal tertarik Cewek bakal Uh Basah Pengen sama kamu Ketagihan sama kamu Tanpa Dia Sadar Ini Seremnya BDSM Gunakan dengan bijak Jangan dimanfaatkan Untuk hal-hal Yang tidak baik Menguasai dunia Atau jadi playboy Yang bajingan No Jangan ya Rahasia yang membuat Wanita gregetan Sama kamu Sejak pertama kali ketemu kamu Sampai kalian mati Di usia tua Bersama Dari pertama ketemu Atau bahkan pertama chatting Dia langsung gregetan Sama kamu Sampai PDKT Pacaran Ngedate Nikah Punya anak Sampai kamu tua Dia bakal tetap Gregetan sama kamu Dengan satu hal ini saja Bagaimana caranya Ada semua juga Di Bab Tiga BDS Weapon Senjata yang akan Membuat dia Memikirkan Kamu Walaupun kamu Lagi gak bareng sama dia Dia lagi di rumah Kamu di rumah Kamu lagi dugem Dia lagi kerja Dia lagi dugem Kamu lagi di kamar Dia tetap bisa Kepikiran kamu Ngeri Bosh Ngeri Mengapa cewek selalu Memberi tes Sejak pertama bertemu Sampai kamu Dan dia memiliki Banyak cucu Yes Cewek adalah makhluk Yang sangat amat Suka ngetes Pertama chatting Pertama bales DM kamu di Instagram Pertama Telepon Ketemu sama kamu Sampai kamu mati Dia bakal ngetes kamu Dan ketika kamu gagal tes Sering Kamu bakal ngedroh banget Di mata dia Dia bakal Berpaling Dia bakal lebih mudah Tertarik sama cowok-cowok Yang Bisa handle tesnya Dengan baik Nah Jelas Kukasih tau juga Cara-cara untuk Menghadapi tes Dari wanita Agar dia selalu tau Bahwa kamu memang Pilihan yang tepat Untuk dia Jadi bukan cuma Kukasih tau alasan cewek ngetes Tapi juga kukasih tau Tesnya apa aja Bagaimana menghadapinya Bap 4 BDS game Spreading Alias menyebarkan Bagaimana sih Mindsetnya Bagaimana sih Agar kamu bisa Menyebarkan Daya tarik kamu Tebar pesona Kasarannya Kalo orang bilang Tebar pesona Yang Oke Kukasih tau caranya Kukasih tau Mindsetnya Game yang kedua Texting Yo Chatting Oh Di badass game Bagian chatting ini Kamu bakal kukasih tau Cara membuat chat kamu Agar menjadi lebih hidup Menyenangkan Tidak membosankan Biar dia lebih gampang balas Biar dia Yang banyak chat Sama kamu Bagaimana Ada disini Ini kelas Paling komplit bro Paling komplit Paling nakal Senjata yang bisa Membuat dia Melakukan usaha Lebih Untuk kamu Tanpa dia sadari Balik lagi Aku bilang kan Yang ngeri itu Yang tanpa dia sadar Dating Ketika kencan Bagaimana sih Cara kamu kencan Aku jelasin Di bab ini nih Di bagian ini nih Apa aja yang kamu pelajari Disini Fase-fase Fase-fase Ketika kamu dating Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Hanya cukup Lima fase Dari fase Pertama ketemu Atau bahkan Pertama chatting Pertama teleponan Hanya perlu Lima fase Di fase terakhir Kamu bisa nih Terserah sih Kamu mau ngapain Di fase kelima ini Mau intim-intiman Mau enak-enakan Mau seru-seruan Your choice Jadi ketika kamu Kencan Satu fase ini Hanya menghabiskan Lima Sampai Tiga puluh menit So Di empat fase pertama Anggaplah Satu Sampai dua jam Kelar First date doang Ngedate sekali doang Udah kamu bisa Fase kelima nih Fase kelima yang Wuh Makanya aku bilang Susus dewasa kan Satu Sampai empat doang Lima Beres urusan Jadi gak perlu Kamu ngedate Sampai lima kali Tiga kali Dua kali Sepuluh kali Jutaan kali Sekali ngedate Bisa Pakai empat fase ini Fase kelima Beres Urusan Jadi buat kamu yang Bingung nih Ngedate udah lama Gak beres-beres Atau first date Ilang Second date Ilang Kamu praktikan Apa yang ada Di bab ini Di bagian dating ini Kelar bro Kelar Ngeri nih Ini yang ngebuka Banyak cowok Oh gini tau caranya Oh begitu tau Cara yang halus Oh begini Cara yang minim penolakan Oh begini Justru yang bikin Ceweknya maju duluan Pengen Duluan Bab lima Bedes intimasi Wah Ini khusus Yang beneran dewasa Ini Bab paling Dewasa Karena disini Aku juga bakal Bahas hal-hal yang Berbau Piranjang Buat kamu yang Belum saatnya Oke Buat Bekal saja besok Ketika kamu sudah punya pasangan Yang resmi Silahkan Apa aja sih yang kamu pelajari Cara agar dia lebih mudah Ketagihan sama kamu Sehingga dia bakal males Sama cowok lain Kamu udah bisa nih Ngasih yang Uhhh Ke dia Dia bakal memandingkan Sama cowok-cowok sebelumnya Dan dia bakal males Nyobain sama cowok lain Karena dia sudah ketagihan Sama kamu Mantap bro Cara agar Dia Semakin melekat Sama kamu Tanpa harus kamu yang Pontang-panting Ngejar dia Kamu yang usaha keras Buat dia No Dia yang bakal usaha keras Buat kamu Dia yang melekat Ke kamu Hati-hati makanya Jangan asal pakai Game-game Permainan-permainan Senjata-senjata ini Ke Yang bukan pasangan kamu Dia bakal bisa ngejar-ngejar kamu bro Hati-hati Udah banyak loh Honji gimana cara bikin cewek ilfil Kalo dulu nanyanya Honji gimana cara bikin cewek tertarik Kelar ikutan Pelajari Praktik Honji gimana cara bikin cewek Pergi dari aku Honji gimana cara bikin cewek ilfil Honji gimana biar gak dikejar-kejar cewek Mau pilih yang mana kamu Your choice Bab ke enam Ini gak ada di BDSM offline nih Kukasih khusus buat yang online Tambahan bab enam Memilih dan menentukan wanita Ini bab tambahan Jadi Kamu gak bisa Ya bisa sih Cuma Alangkah lebih baiknya ketika kamu Tidak sembarangan memilih wanita Jadi kamu bisa nih Membaca wanita Melihat wanita Oh ini cocoknya untuk Ah Ini cocoknya untuk pacaran Oh ini buat seneng-seneng doang Oh ini cuma buat temen doang Oh mending aku gak kenal sama cewek tipe D ini Ini bakal aku kasih tau Dan bagaimana kamu memilihnya Biar kamu gak terjebak Sama wanita yang salah Ketika kamu terjebak Dengan wanita yang salah Hidupmu bakal hancur bro Kacau So BDSM class ini cocok buat siapa sih? Cocok buat kamu Siapapun kamu cowok Mau kamu yang High energy Atau yang low Kalem Mau kamu yang pendiam Atau banyak ngomong Mau kamu yang lagi PDKT Pacaran Move on Bisa Mau yang kamu udah Lihai Sama cewek Atau belum lihai Sama cewek Bisa Cocok banget Buat siapapun Yang berbatang Sudah ku setting Sudah ku bikin Bagaimana kelas ini Agar bisa Membantu Kamu Cowok Mau kamu lagi Dalam kondisi bagaimana Sampai kondisi bagaimana Bakal bisa Kamu pelajari Bakal membuat Kamu jadi lebih baik Bakal bikin Kamu Lebih Menikmati hidup Dengan Satu wanita Ya Satu wanita sajalah ya Ngapain banyak-banyak wanita Tapi terserah kamu sih Mau banyak wanita juga Your choice Apa sih Enaknya BDSM class Online Dibandingkan yang offline Jelas ketika online Kamu bisa pelajari Kapan saja nih Karena materinya bisa di download kan Kamu download Save Atau download doang Di telegram Udah Kamu pelajari kapan aja Enak Capek Tinggal istirahat Kalau offline dulu Gak bisa Jadi peserta Banyak yang capek Ketika udah kelar kelas Wah capek Pusing Banyak yang ngemasuk Gak bisa diulangi lagi Kalau online Diulangi terus bisa Kapan pun belajar Bisa Dan materinya Bakal masih terpakai Mau sampai puluhan tahun ke depan Juga bakal kepake Dijamin dah Materi jelas Lebih lengkap Dan lebih detail Daripada yang di offline Karena dari jumlah materinya Juga berbeda Dan disini Kukasih Banyak bonus-bonus Materi tambahan Kamu dapet bonus Empat e-book premium loh Masing-masing harganya 200 ribu Tentang daya tarik Tentang percaya diri Tentang ngobrol Tentang kehidupan nih Dapet empat e-book premium Total 800 ribu Tudahan Right Wuh Belum materi-materi tambahannya Wah itu kalau di total Bisa berapa juta Seumur hidup loh masalahnya Seumur hidup Kamu dapet update materi Berapa juta Belum kamu bisa dapet Diskaun-diskaun nih Banyak diskaunnya Kelas-kelas Ketika aku bikin acara offline Kamu bisa gratis bahkan Atau cuma bayar sekian Dapet diskon sekian Ketika kamu member BDSM online Ketika aku bikin kelas baru Itu juga biasanya Member BDSM online Bakal dapet diskaun Wah Gila Aku punya grup telegram Kelas-kelas di telegram itu Mungkin 20 lebih Tapi aku paling aktif Paling bocor Di BDSM Klas online ini Kamu bisa tanya apapun Di grup itu Kamu bisa sharing Tentang kehidupan Tentang bisnis Tentang cinta Tentang cewek Tentang mantan Tentang keluarga Di grup telegram Di grup diskusi telegram Yang gak bakal dibubarkan Sampai kamu mati Jadi kamu join sekali Bayar sekali Dapet bonus E-book tadi Ya kan Terus kamu dapet Diskon Untuk kelas-kelas lainnya Untuk produk-produk lainnya Terus kamu dapet Materi tambahan Secara gratis Sampai kamu mati Atau aku yang mati Kamu dapet Grup di telegram Dimana Honji Paling aktif Untuk diskusi Honji paling Bocor Untuk ngejawab pertanyaan Dan kamu bisa cerita Apapun Disitu Bakal dibantu Oleh Honji Milagro Dan member-member lainnya Yang sudah ngerti Yang sudah kebuka Gak bakal toxic Cek Untuk detail Harganya Info lebih dalamnya Bagaimana Kontak ke admin Tanya ke admin Ngobrol-ngobrol sama admin Boleh di Honjimilagro.com Slash Bedes Mungkin ketika kamu lihat harganya Oh Kok mahal ya Oke Di awal mungkin Bakal terasa mahal Apalagi buat kamu yang Finansialnya Belum segitu Mapannya tuh Belum segitu banyaknya Tapi Ketika kamu udah ikutan Kamu bakal terasa Honji Dinaikin harganya Honji Ini terlalu murah Honji Harusnya kamu gak jual segini Itu sudah Banyak Yang bilang seperti itu Kamu bisa cek sendiri disini Di webnya Ada yang bilang juga Seriously Kelasnya Honji Harganya gak wajar Ilmunya BDSM itu Kemurahan Jadi ketika kamu ikut BDSM Dan kamu udah pelajari Kamu tau Manfaat ilmunya Kamu bakal bilang Honji bodoh Karena jual ini terlalu murah Karena dari sisi umur produk deh Kamu beli HP nih Harga berapa nih 20 juta Umur produk berapa sih 5-10 tahun maling Kamu open botol di klub Satu botol Anggeplah Satu setengah juta Empat jam habis BDSM Sekali Sampai kamu mati loh Itu kalo dihitung per hari Kamu cuma ngeluarin Seribu sampai lima ribu rupiah Gak nyampe Oh gak nih ada nih tulisannya 8.500 sebulan Anggeplah itu 10 tahun Hanya sebulan Gak nyampe 10 ribu Anggeplah 10 ribu sebulan Buset dah Selamanya loh Gila Wow Dan yang paling penting dari semuanya Adalah waktu Waktu yang gak bisa kamu beli Ilmu yang sudah kukumpulkan bertahun-tahun Sudah kucoba ke banyak cewek Ini kamu bisa nikmati Boom Tanpa kamu belajar lama bertahun-tahun Itu pun kalo bener Itu pun kalo berhasil Itu pun kalo kamu bisa merumuskan sendiri Hanya dengan ikutan BDSM kelas Boom Kamu langsung menyingkat waktu bertahun-tahun Bertahun-tahun untuk belajar Bertahun-tahun untuk mencari tau Udah Weres Kamu nikmati dari HP Kelar urusan Daripada Kamu udah 10 tahun 20 tahun ke depan Eh nyesel Karena udah banyak Honji kenapa aku gak kenal Honji dari dulu Honji kenapa aku gak ikut BDSM dari dulu Wah coba kalo aku ikut BDSM sejak zaman kuliah Atau dari umur 20 tahun Udah bosan aku denger penyesalan seperti itu Please lah Kamu yang nonton ini Jangan sampe menyesal Oke Jangan sampe menyesal Bahwa kamu gak ikut dari dulu Udah bosan Lah udah males aku denger Honji Aku menyesal gak ikut dari dulu Eh Udah dikasih tau Udah dipromoin Gagak mau join Akhirnya nyesel kan Dan ini adalah beberapa Materi tambahan gratisnya nih Cinta dan rupiah 10 kesuksesan manusia 8 kebiasaan yang membuat hidupmu lebih bedes 8 rahasia cewek Yang gak pengen cowok tau 8 jenis tes cewek dan cara handle Biar kamu gak bingung lagi berurusan dengan cewek Dan banyak lainnya nih Nih Wah gila ini materi tambahannya nih Sementara ini bakal ditambah Bisa bakal sampe Banyak banget Dan kamu bisa request loh Honji bikinin materi Honji bikinin materi tambahan dong Tentang A B C Kalo aku mampu Aku bisa Aku bakal bikinin Gratis udahan buat member BDSM Class So Aku gak tau Kamu masih nunggu apa lagi Apakah kamu nunggu sampe Hidupmu berantakan karena cewek Kamu susah banget dapet cewek Apakah kamu nunggu puluhan tahun ke depan Apakah kamu nunggu harganya sampe naik 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 lagi Karena sekarang bulan Februari Dulu awal Aku bikin BDSM online 500 sampai 750 ribu online Habis itu jadi 1 juta Habis itu 1,250 1,350 Di Februari 16,2023 1,500.000 Gak tau nih Maret bakal Ke 1,750 2 juta 5 juta 6 juta 10 juta Gak tau So Your choice Boleh Kalo kamu nunggu join sampe harganya 5 juta 10 juta It's okay Aku malah seneng Dapet lebih banyak Thank you Sudahlah Kamu join ketika udah 10 juta aja lah ya 5-10 juta Okay lah So ya Itu dia Honjimilagro.com Slash Bedes Kamu bisa tanya-tanya dulu ke admin ya Min Aku pengen tanya tentang BDSM dong Min Aku pengen Tanya ABC Ini cocok gak ikut BDSM Nanti bakal dijawab Atau mungkin kamu mau minta Sedikit goyangan harga ke admin Mungkin bisa Mungkin bisa Langsung aja chat ke admin ya Honjimilagro Cabut